Ahok dan Dr. Monika tidak saling kenal satu visi anak bangsa Ditulis oleh Manuel dari Sibar.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Ahok dan Dr. Monika adalah dua orang yang patut kita acui jempol bersama-sama Puluhan jempol saya berikan kepada kedua orang ini Masing-masing mendapat jumlah jempol yang sama Kalau tidak sopan pakai jempol kaki, saya akan pinjam jempol orang-orang dekat saya Mereka ini sebetulnya tidak saling kenal Konteks mereka berbeda Apa yang mereka perjuangkan di awal tidak sama Satu bergerak sebagai politisi, satu bergerak juga sebagai ahli anestesi Kedua orang ini juga berbeda secara gender Satu laki-laki, satu lagi perempuan Mereka juga punya pasangan yang berbeda Punya keluarga yang berbeda Punya kehidupan dan cara pandang keluarga yang berbeda Pola pikir mereka berbeda, agama mereka juga berbeda sepertinya Namun perbedaan ini tidak pernah bisa melepaskan mereka Dari persatuan yang intim Yang menjadi ciri khas dari pahlawan NKRI Ahok dan Dr. Monika tidak saling kenal Mereka tidak pernah saling sapa Mungkin pernah berjumpa namun tidak pernah bercakap-cakap Seperti saya, tidak pernah ketemu Ahok Padahal sudah sangat kepingin ketemu Ahok dan Dr. Monika menjadi sosok yang dipersatukan lewat untayan tenun kebangsaan Visi persatuan mereka sama, sama-sama memperjuangkan Indonesia yang lebih baik lagi Memperjuangkan bangsa ini untuk lebih maju Lewat mana? Selengkatnya Bineka Tunggal Ika berbeda-beda Ternyata bisa bersatu Inilah yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang yang seringnya melakukan demonstrasi Bahkan merusak perjuangan bangsa ini Dalam 8 bulan menghadapi pandemi Mereka merasa mereka bersatu Tapi malah meruntuhkan semangat lawan penyakit Kemarin, Ahok memposting sebuah Instagram story Yang meminta donor plasma darah untuk golongan darah B dengan Resus Plus Donor Sukarela Jakarta diminta untuk mencarikan donor plasma konvalesan COVID-19 Untuk salah seorang pasien yang sedang berjuang melawan COVID-19 Diutamakan pria yang sudah sembuh dari COVID-19 Telah negatif hasil swab selama minimal 14 hari dan tidak ada penyakit penyerta Dengan demikian, Ahok bisa dihubungi di nomor 0811-927-897 Semua yang disebut Ahok sangat singkat, padat dan sederhana Namun, saya melihat ada kekayaan pemahaman tim dari Ahok dalam memposting IG story ini Semua yang ditulis oleh Ahok sesuai dengan program ketetapan alias PROTAP Yang dibuat oleh Dr. Monica dan tim terapi plasma konvalesan Kita tahu, perjuangan terapi plasma konvalesan tidak mudah Butuh waktu berbulan-bulan agar terapi ini bisa dijalankan secara masif Beberapa deal-deal dan perjuangan lobi-lobi kesehatan dikerjakan Karena Dr. Monica tahu efektivitasnya hanya masih kurang dalam bukti-bukti nyata Selama ini kita tahu COVID-19 sudah sangat memberikan kita dampak buruk Baik secara kesehatan, sosial, ekonomi, politik dan segalanya Tapi yang paling parah dampaknya adalah sosial ekonomi setelah kesehatan Selain bed okupansi red yang tipis, ekonomi kalokupansi juga dipangkas besar-besaran Keadaan ekonomi tidak membaik, bahkan seluruh negara resesi Maka terawan pun sudah menyetujui terapi plasma konvalesan Orang-orang dekat menteri yang terkena COVID juga kabarnya keadaan sangat membaik Saat diberikan terapi ini Lomo dikata, Ahok bukan orang yang sembarangan berkata-kata Ia tahu apa yang ia katakan Ketika melihat kata-kata Ahok, sepanjang pemberitaan yang ada di Indonesia Kita tahu bahwa orang ini tidak sembarangan Ia bisa mempertanggungjawabkan setiap kata-katanya Terapi plasma konvalesan adalah terapi di mana plasma darah yang mengandung antibodi Dari orang yang pernah positif COVID dialirkan ke orang-orang yang sedang menyintas Mereka yang memiliki antibodi lemah diberikan booster antibodi lewat plasma Pasien yang sudah sembuh memberikan plasma darah lewat proses ekstraksi darah bernama plasma fersis Yang hanya mengambil sekitar 100-300 cc plasma Dari sana plasma darah disimpan di kantong Lalu dikirimkan segera ke pasien-pasien yang membutuhkan Sekarang orang-orang yang sembuh sudah banyak Semoga saja para mantan pasien COVID-19 Baik yang OTG maupun yang bergejala tanpa penyakit bawaan Bisa terpanggil Terpanggil untuk heal the world Menyembuhkan dunia Percayakan Anda kalau di Singapura Proses penyembuhan pasien COVID ini lewat terapi plasma konvalesan Mereka sudah menjalankan jauh-jauh hari Untuk kehidupan dan perjuangan menyintas Tidak pernah ada kata terlambat Panggilan Nusa dan bangsa ini bisa membuat para survivor COVID-19 bisa menguatkan Darah itu mempersatukan dan menyembuhkan bung Ayo kita berjuang sama-sama Terima kasih Pak Ahok Terima kasih Dokmo Begitulah perjuangan Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe Dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Kalau kita ingat Di awal-awal COVID-19 Pada bulan Maret 2020 Mengkes terawan sempat menguasai panggung Sebagai mengkes wajar Kalau dia harus selalu tampil memberikan pernyataan terkait virus di Indonesia Namun kemudian terawan menghilang dari lensa media Bahkan tak hadir saat diundang Mata Najwa Terawan mungkin menjadi satu-satunya Menteri Kesehatan di dunia Yang tak muncul ke media selama berbulan-bulan di tengah pandemi Dua minggu setelahnya masih bulan Maret 2020 Presiden membentuk Satgas COVID-19 dan dikomandoi oleh Kepala BNPB Doni Monardo Setelah itu Donilah yang paling aktif memberikan pernyataan terkait COVID-19 di Indonesia Otomatis segala permasalahan soal COVID-19 menjadi satu pintu di bawah komando Doni Termasuk izin impor repitas dan alat kesehatan Saya sempat menaruh harapan pada Doni Monardo Untuk bisa menyelesaikan masalah virus ini dengan cara yang benar Namun di tengah jalan Saya melihat Doni ternyata tidak terlalu konsekuen dan konsisten Berubah-ubah Pada Juli 2020 Doni Monardo mulai terlihat masuk angin Presiden kembali mengubah strategi Satgas COVID dibubarkan dan diubah menjadi Satgas Pemulihan Ekonomi Susunannya pun didominasi oleh Menteri Kabinet Kerja Erlangga ditunjuk sebagai ketua komite beranggotakan Luhut, Mahfud, Sri Mulyani, Terawan, Muhajir, dan Tito Garnavia Sementara Erick menjadi ketua pelaksana membawahi BNPB atau Doni Monardo Setelah itu vaksin menjadi bahasan utama Yang paling getal mengurusi vaksin adalah Erick Thohir, Menteri BUNN Sementara Mungas lagi-lagi menghilang dari peredaran Bagaimanapun Erick adalah pengusaha Homong kosong dengan idealisme dan jalan yang baik Otak untung ruginya mustahil bisa dimatikan secara sempurna Dan Erick menjadi satu-satunya menteri di dunia Yang tidak paham dunia medis Tapi paling sibuk mengurusi vaksin Erick sangat getal meyakinkan publik bahwa vaksin sudah bisa disuntikan pada bulan November Erick juga memastikan bahwa vaksin yang dipesannya dari Cina Dipastikan tiba di Indonesia pada awal November Bahkan Erick sudah menghitung berapa harganya Presiden pun sempat meyakini bahwa vaksin yang diklaim oleh Erick ini sudah aman dan bisa disuntikan segera Pada Juli 2020 lalu, staff sosnya Erick, Arya Sinulingga Bahkan mengklaim bahwa vaksin yang dipesannya sudah tiba di Indonesia Namun tiba-tiba presiden mengevaluasi Dalam beberapa pernyataannya, presiden meminta agar vaksinasi tidak terburu-buru dilakukan Harus dipastikan aman agar tidak terjadi masalah serius di kemudian hari Presiden pun meminta agar vaksinasi yang semula direncanakan November diundur Presiden mendapat masukan dari berbagai pihak soal vaksin Yang sebenarnya belum nulus uji klinis Tapi coba dipaksakan oleh Erick untuk dipakai dengan alasan darurat Kabar penundaan vaksin itu muncul pada Oktober 2020 Dan sejak saat itu, Erick mendadak hilang dari peredaran Sebaliknya, terawan mulai kembali muncul di hadapan media Tiga hari yang lalu, terawan mendampingi Presiden Jokowi Meninjau simulasi vaksinasi di Kota Bogor Pada kesempatan itu, menkes terawan secara terbuka mengatakan Bahwa belum ada vaksin yang datang ke Indonesia Jadi jangan tanya kapan akan dimulai vaksinasi Sebabarannya belum ada Lebih dari itu, terawan juga mengklaim belum bisa memastikan Vaksin apa yang akan digunakan Karena belum ada satupun rekomendasi dari WHO Jadi semua masih menunggu perkembangan selanjutnya Tapi keesokan harinya, Wapres, Macroof, Amin juga ikut menjau simulasi vaksin Lalu di tempat terpisah, Erick membuat pernyataan yang berbeda Erick mengklaim bahwa vaksin yang akan digunakan di Indonesia adalah Sinovac dan Novavax Kalau ditanya bagaimana dengan jenis vaksin lainnya Atau selain ketiga vaksin tadi Saya jawab Selama vaksin itu masih dalam kategori WHO, itu vaksin yang baik Saat ini, Kemkes memilih dua yang pertama Bukan tidak mungkin bertambah jenisnya, kata Erick Pernyataan antara terawan dan Erick yang bertolak belakang ini Jelas menimbulkan tanda tanya besar Dan jelas ada semacam perbedaan jalan yang sedang ditempu oleh keduanya Erick sebagai Menteri BUMN nampak lebih tahu soal kemenkes daripada terawan Sampai berani mengklaim kemenkes sudah memilih Sinovac dan Novavax Padahal terawan bilang belum tahu Tafsus Erick, Arya Sinulingga yang mengklaim vaksin sudah tiba pada bulan Juli lalu Ternyata menurut Menkes sampai saat ini belum ada vaksin yang tiba di Indonesia Erick terlihat begitu berambisi mengambil pekerjaan yang bukan bidangnya Entah untuk tujuan apa Kalau melihat pola komunikasi Erick dengan Wapres Ini juga menyimpan tanda tanya besar Apakah hanya kebetulan kalau Wapres pada Agustus selalu Meminta Erick lakukan percepatan Lalu September Erick lapor kehalalan vaksin pada Wapres Setelah kemarin mengklaim soal dua vaksin yang dipastikan akan dipakai di Indonesia Tepat setelah Mark Roof Amin ikut meninjau simulasi vaksin Hari ini Erick mendatangi 22 ulama NU untuk ceramah di masjid-masjid BUMN Katakanlah semua ini hanya kebetulan Tapi tetap saja tidak bisa menyembunyikan masalah besar antara Erick dan terawan soal vaksin Terawan nampak lebih loyal pada Jokowi Sementara Erick masih coba gerusa-gerusu Asal vaksin Asal titik-titik Begitulah gura-gura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Arkana pamit sampai jumpa Terima kasih telah menonton!